Hujan yang terjadi sejak pukul 16.15 WIB di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Salah satunya di ujung Tanjung Jorong Ranah Salido, Negeri Salido Saroha, Kecamatan Lembah Melintang. Salah seorang warga setempat, Hendra Wahyu Utama kepada Tribun Padang.com mengatakan ketinggian air saat ini sudah melebihi lutut orang dewasa. Ketinggian air terus bertambah sehingga sudah masuk rumah warga di sini dan kendaraan juga tidak bisa melewati akses jalan, katanya saat dihubungi melalui telepon selularnya, Senin, 22 April 2024, sore. Banjir ini sebutnya berasal dari sungai yang meluap akibat pendangkalan yang terjadi pada sungai di daerah itu. Sedikitnya sudah ada sekitar 20 unit rumah warga yang terdampak banjir ini dan ketinggian air masih terus bertambah namun hujan sudah mulai reda, ucapnya. Perkembangan kondisi banjir akan terus dipantau dan akan disampaikan melalui berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!